tenun songket Ternate sudah jarang dikembangkan kembali. Bahkan Eli Hartono, instruksur tenun songket Ternate, mengungkapkan bahwa tenun Ternate ini telah terancam punah. Oleh sebab itu, kini Dekera Nasda Kota Ternate tengah berupaya untuk mengaktifkan kembali. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Yunita dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Yunita. Oke, baik. Terima kasih Ariska di studio. Dapat kami laporkan secara langsung dari Ternate bahwa tenun songket Ternate telah terancam punah di kota Ternate, Maluku Utara. Untuk sejauh ini, bahwa tenun Ternate ini sejak tahun 2000 sudah tak lagi diproduksi. Namun ketika terpilihnya wali kota yang Tauhid Koleman karena beliau mempunyai istri yang koleksinya merupakan koleksi songket. Jadi ia kembali mengangkat songket Ternate atau tenun songket Ternate mengangkat tenun songket Ternate untuk dapat diaktifkan kembali. Dan kini telah dibuka sistem pelatihan untuk sejumlah penenun sebanyak 10 orang yang kemudian diangkat untuk dilatih agar dapat membuat tenun songket dan tenun songket ini dapat dipasarkan di kota Ternate. Di antaranya tenun songket ini terbuat dari benang katun yang benang katun ini dirasik warna tersendiri. Jadi awalnya benang ini masih berwarna putih kemudian diwarnai beberapa warna dan dijadikan sebagai tenun songket. Untuk proses menenun sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya untuk mendapatkan 1 bahan tenun songket dengan berukuran 2,5 meter. Jadi untuk membuat tenun dengan ukuran 2,5 meter itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Dan pelatihan yang dilakukan oleh Dekanah Dakota Ternate yang diinstruksi langsung oleh seorang instruksi penenun di Ternate mengungkapkan bahwa selama pelatihan yang dibuka pada tanggal 23 Mei hingga nanti tutup pada 5 Agustus sudah mendastarkan diri untuk menjadi penenun itu sebanyak 10 orang. Dan dari ke-10 orang tersebut telah mampu untuk menenun. Dan saat ini yang sudah berhasil menjadi songket itu satu fisik dengan ukuran 2,5 meter dan 5 selenda yang telah dibuat dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Namun dia mengatakan bahwa jika lebih spesifiknya penenun songket itu dibuat membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk bahan-bahan yang dipersiapkan. Seperti itu. Namun untuk pemasaran di Ternate sendiri untuk sejauh ini Ternate memiliki pasar tersendiri yaitu oleh-oleh Ternate dan setiap songket yang telah dibuat bakal dapat dijual di rumah oleh-oleh Ternate tersebut. Jadi untuk pasaran sendiri masyarakat tidak perlu khawatir hanya pemerintah hanya meminta untuk tetap menggiat untuk melakukan tetap bertenun untuk menjaga tenun songket Ternate tetap ada di kota Ternate. Seperti itu Ariska, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rekan Yunita dari Tribun Ternate dan Tribuners. Rekan Yunita juga sempat melakukan wawancara dengan Eli Hartono instruksi tenun songket Ternate. Berikut liputannya untuk Anda. Tiga bulan untuk satu. Berapa meter tuh? Dua meter setengah. Yaitu kalau selesai tiga bulan ya untuk satu ya Aduh cukup. So, jadi bentuk begitu tinggal so, bisa satu ya potong. Ini so, berapa lama pelatihan ini, Bu? Ibu, disini? Baru sini backlight. Oke. Oh, tanggal 23. Sampai sekarang. So, jadi berapa? Oh, lima selendang. Oh, dia lebih lebar, ya? Selendang. Ini kain. Nah, bahan kain. Jadi ini berapa orang yang menunip? Ini sementara di sini 10 orang. 10 orang. Berarti ganti-gantian. Ini... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!